Kita kalau ngerjain hajatnya Allah, eventnya Allah, pasti dibantu Contoh, kakak jadi panitia acara ulang tahun ku Setelah ku bilang, beliin balon ya, ini kurang nih soalnya balon dekorasinya Pergilah kamu ke Indomaret atau mana, beli Bayarnya pake duit kamu gak? Gak mungkin Pasti pake duit gue, kan acara gue Lu tinggal telpon, kak buat, ini biayanya sekian Gua bilang, iya nanti gua rembes ya, tenang, tenang Gak bakal keluar duit sepeserpun, karena lu lagi ngerjain hajat gue Bakal gua biarin kelaparan gak lu? Gak bakal Dikit-dikit gua pasti nanya, udah makan belum, kak? Makan dulu aja Kenapa? Lu ngerjain hajat gue, masa gua biarin lu lapar? Bahkan gua liat, lu kok yakin mau pake baju ini ntar? Beli baju, gih, acara gua mewah Gua pengusaha Yang datang orang-orang penting Baru gue manusia Allah, tuh kamu hambaku yang paling taat Ngerjain banyak tugas-tugas yang aku amanahkan Jangan pake baju gitu, jangan sedih gitu Nih, gua kasih penghibur-penghibur Siapa yang berani ngecewain hambaku satu ini? Kerjain hajatnya Allah Di bumi ini banyak Jadi penyambung hidayah Jadi penyambung rezeki Makanya ada kalimat kan, kita tuh sering kalau berbagi Kita jadi ringan Kita kalau sering mendengarkan, masalah kita jadi gak lebih berat daripada orang lain Kenapa sebenernya sih? Kok bisa terjadi sih? Karena kita sebenernya sedang ngerjain hajatnya Allah Membantu banyak orang lewat tangan-tangan kita Maka selama kakak itu ada di jalan, di eventnya Allah ini Jadi panitianya Allah ini Pasti dijamin hidupnya kakak Jadi kapan Allah ninggalin kakak? Ketika lu udah belanja sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pesta gua Lu main terembes, gak bakal gua kasih Sorry, buat siapa lu beli?